Hey guys, welcome back to my channel Jadi mungkin kalian udah pada tau Kalo baru-baru ini aku Dapet kesempatan Buat bisa kerja sama Bareng sama Kak Raffi Ahmad dan Mbak Nagita Slavina Atau Mbak Gigi Jadi gimana ceritanya sih Kok aku bisa kerja sama-sama mereka di Korea Jadi kan Aku kan kemarin abis lulus Aku sempet kerja di perusahaan Beauty e-commerce yang namanya You No Go Dan disitu kayak plan atau project Gimana sih marketing gitu Karena kan aku disitu tugasnya sebagai content marketing Jadi mereka minta aku supaya Bikin apa ya Maunya gimana nih bagusnya Supaya kita bisa bikin viral Konten yang viral gitu kan Karena supaya animu Maksudnya biar masyarakat itu Tau brand kita gitu kan Jadi yang terbesi pertama kali Di pikiran aku itu adalah Pengen sama Raffi Ahmad Sama Mbak Nagita Karena Raffi sama Mbak Nagita Karena kan Secara mereka kan emang artis nomor 1 di Indonesia Dengan followers yang banyak Dan Youtube-nya pun aktif Dan konten-konten menarik Dan itu tuh kayak mimpi doang gitu loh Kayak oh my god Gue baru lulus Anak baru Istilahnya Gak mungkin banget Itu kan bisa gitu kan Tapi Kebetulan Aku itu Temenan sama Istrinya Bang Midun Mungkin kalian yang ikuti Trans Entertainment tau Jadi salah satu tim Tim di Ransito Ada Bang Midun Dia itu Suaminya Temen aku Fauzia Atau Popo Jadi kita tuh udah temenan Dari SD, SMP, SMA Dan bahkan rumah kita tuh deketan banget Gak nyampe jarak 100 meter Deket banget Jadi akhirnya aku kontak ke Popo Dan dikasih nomor Bang Midun Terus aku sending ke dia Akhirnya aku dikasih kontak Terus akhirnya aku coba hubungin Awalnya kayak Oke kita ngebrol Aku perkenalin perusahaan kita Gini-gini-gini Kita pengen bikin proyek Begini-gini Selesai Setelah itu aku kerjain proyek-proyek lain Dan gak pernah kepikiran Sampai ke situ lagi Setelah berapa bulan Baru kemarin itu Mepet banget mendadak Aku di kontak langsung Sama Bang Lemon Jadi Bang Lemon itu Bagian partnership di Rans juga Dan mereka ternyata Excited mau kerjasama Akhirnya itu mepet banget Waktunya aku waktu itu masih di Indonesia Dan aku kayak bener-bener Terus-terusan follow up Akhirnya Udah beres juga Dan akhirnya mereka bisa kesini Dan oh my god itu Aku deg-degan banget Aku excited banget Karena emang aku tuh Jujur ngefans banget Sama mereka Aku dan mama aku itu berdua Walaupun aku di Korea Dan mama aku di Indo Kita tuh sering curhat-curhat Karena dua-duanya suka nontonin konten mereka Karena kan seru-seru Dan asik-asik banget Jadi Kayak ketemu artis idola gitu Terus akhirnya mereka dateng Orang-orang baik-baik banget Terus Fun Projectnya juga Aku Jadi waktu itu Sama beberapa orang dari You Know Good juga Kita arrange Perjalanan mereka sama disini Termasuk dari transportasi Terus hotel dan lain-lain Termasuk schedule dan lain-lain Kita bantu Jadi aku selama ini kan cuma gak ada TV doang Dan yang sekali ini aku jelas Banget Aku liat adalah Mereka tuh orangnya gak berilmu yang pertama Dan orangnya pinter-pinter Parah Mulai dari Karafi Bana Gita Bang Lemon Kak Abrar Kamidun semuanya tuh Mereka pinter-pinter banget Keliatan banget Maksudnya mereka pekerja keras Dan jadi mereka kasih-kasih aku saran Mereka tau kan aku bilang Pernah bikin Youtube Jadi mereka kasih saran Bagusnya bikin konten kayak gini Bagusnya kayak gitu Terus sharing Pinter-pinter banget gitu loh Enak Ngobrol Aku tuh karena suka gitu Dapet ilmu baru dari orang-orangnya hebat Jadi keren banget Dan juga pas di hari keberapa itu Mendadak juga Aku gak tau Kalo ternyata Mereka itu Bisa ada schedule Untuk bareng sama NCT Dan Siwon Super Junior Jadi aku baru tau Di waktu di selama schedule itu Dan kebetulan mereka kan Perlu translator kan Pikir aku Ya karena aku memang bantu mereka Selama satu minggu disini Ya udahlah Daripada ribet-ribet lagi Cari translator Aku aja yang bantu gitu Oke akhirnya aku bantu Terus kita ke SM Aku gak pernah kepikiran sekali Bakalan kerjain itu Karena aku cuman fokus Mau kerjain trans Karafi sama Bana Gita doang Karena itu juga pun Aku udah kayak Udah kayak oh my god gitu Ini proyek besar banget gitu loh Dan ternyata ada Tambah lagi gitu Terima kasih banget Aku dikasih kesempatan Bisa kerja sama gitu kan Itu kayak Wow banget Di penutup 2019 ini Terus waktu ketemu siwon Waktu itu kita masuk kan Kedalam tepatnya Dia tiba-tiba nongol gitu kan Aku melain juga sempet kaget Dia tiba-tiba dateng Orangnya kayak boneka gitu Tinggi, rapih Berwibawa Terus dia senyum terus Dan ramah banget Untuk siwon Dia baik banget Bahasa Indonesia juga sebenernya bagus Tapi kenapa waktu di bagian siwon Aku gak sempet nongol Karena disitu Aku bantuin runs Pegang sound Aku pertama kali sih itu Pegang sound yang buat kayak di TV-TV Itu pertama kali Tapi berhubung Karena aku juga suka bikin video Mereka tau Dan Jadi akhirnya yaudah dikasih Kamu bantuin kita deh Gitu yaudah Akhirnya aku bantuin Untuk pengambilan Untuk siwon Terus waktu bagian NCT Nantian aku bagian Bantuin Transit Atau ngebrol gitu Jadi Waktu anak NCT NCT Jamin sama Jeno itu Pertama dateng Aku mulai approach mereka duluan Aku kenalin diri Terus Jamin dan Jeno Mereka ramah banget Baik dan kalem-kalem Tapi Sopan Kayak gitu Terus aku kayak Perkenalan diri Dan wajahnya Mereka tuh Bener-bener wulus Terus kayak Kecil banget Kayak setengahnya muka aku Kecil banget Muka jadi aku sebagai cewek Sebener rana Gak pede gitu Ada di sebelumnya Karena muka mereka Kecil banget Terus akhirnya Yaudah Terus Waktu bikin konten juga Seru Kak Raffi Sama Mbak Nagitanya Semangat banget Bikin kontennya Anak-anak NCT-nya juga Dan aku Walaupun Sempet ada beberapa Kesalahan Kayak misalnya Karena sebenernya Aku bukan Penerjema atau Translator profesional Jadi itu Sebenernya Pekerjaan dadakan Kebetulan Aku orang Indonesia Dan udah lama tinggal di Korea Dan bisa bahasa Korea Jadi aku bantu Jadi aku bukan profesional Makanya Sebenernya Ada beberapa Kesalahan teknis gitu Cuman akhirnya Yaudah Dan mereka untungnya Ngertiin Gitu kan Ya aku terima kasih banget sih Sama semuanya juga Kayak gitu Kayak misalnya Sebenernya kalau Translator gitu itu ya Banyak juga sih orang gitu ya Aku ngeliat selama ini Kalau misalnya yang lain Suka bingung gitu loh Jadi misalnya kan Kita harus ngomong cepat nih Dari sini ke sini ke sini Mungkin yang lebih tau lah ya Kalau Translator lain Itu lumayan susah Jadi suka salah-salah gitu kan Apalagi aku first timer gitu kan Yaudah Overall aku suka banget Dan seneng banget Dan bersyukur banget sih Sebelum 2019 Selesai ini Setelah aku lulus Baru lulus kuliah Terus bisa dapet Padahal itu aku planning Bikin planning Gila gitu kan Namanya dia suruh aku Bikin plan Apa Project viral ya Aku bikin yang sekalian gitu loh Ngapain Nanggung-nanggung gitu kan Kalau mau artis yang bener-bener Nomor satu gitu kan Dan ternyata 2019 Belum selesai Itu udah bisa gitu Tuh bersyukur banget Mama aku juga seneng banget kan Dia happy banget Karena emang dia fans beratnya Kayak gitu Mungkin gitu aja yang bisa aku sharing Sekali lagi aku mau terima kasih Sama semua pihak Projectnya sukses banget Dan aku seneng banget Walaupun ada kesalahan beberapa Juga aku minta maaf Untuk info-info lain Atau konten-konten lain yang menarik dari aku Stay tune Selamat menikmati